Mungkin tidak banyak yang tahu soal kota yang satu ini, namanya Kota Sibu. Salah satu kota di Sarawak, Malaysia yang juga mengalami perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Tapi jika dibandingkan dengan Banjarmasin, salah satu kota besar di Indonesia, apakah bisa mengimbangi? Mari kita simak perbandingan keduanya. Perbedaan pertama yang sangat mencolok dari kedua kota ini adalah dari segi jumlah penduduk. Dari sensus tahun 2016, jumlah penduduk Sibu melonjak menjadi 300-3.300 jiwa. Sedangkan dari sensus 2010, yang saat itu jumlah penduduk Sibu hanya 162.676 jiwa, dengan kepadatan 3.500 jiwa per kilometer persegi. Itu pun sudah mengalami penurunan dari sensus tahun 2000, yang saat itu jumlahnya mencapai 166.362 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Banjarmasin mencapai 672.343 jiwa, dengan kepadatan 6.829 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan sensus tahun 2010, jumlah penduduk Banjarmasin saat itu hanya 625.395 jiwa. Terdapat perbedaan yang lumayan jauh. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, Sibu didiami oleh beberapa etnis, mulai dari etnis Iban, Tionghoa, Melayu, dan Melanau. Sedangkan mereka yang mendiami Banjarmasin adalah penduduk asli atau yang dikenal dengan sebutan orang Banjar Kuala. Mereka sangat familiar di telinga pendatang karena ciri khasnya, yang sebagian besar hidupnya, mereka berdampingan dengan sungai termasuk dalam hal perekonomian maupun sosial. Sedangkan suku lain yang juga mendiami Banjarmasin adalah suku Jawa, sekitar 10,27 persen, lalu suku Madura, 3,17 persen, dan keturunan Tionghoa, sekitar 1,56 persen. Dan sisanya adalah suku Bugis, Dayak, Sunda, Batak, dan lainnya. Untuk urusan agama sebagai negara dengan mayoritas negara Islam, jelas di Banjarmasin juga demikian. Sekitar 95,54 persen menganut agama Islam, sedangkan yang lainnya menganut agama Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Berbeda dengan Sibu, kota ini bahkan jadi wilayah dengan penganut agama Kristen terbesar di Sarawak, Malaysia. Untuk indeks pembangunan hidup di kota Banjarmasin tahun 2021, mencapai angka 71,28 persen atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91 persen. Itu juga yang membuat angka harapan hidup di Banjarmasin termasuk tinggi, mencapai 71,29 persen di tahun 2021. Bahkan, naik dari tahun 2020 yang menyentuh angka 71,13 persen. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, baik Sibu maupun Banjarmasin sama-sama prepare soal sektor pendidikan mereka. Banjarmasin sendiri menyiapkan 329 sekolah dasar dan 145 sekolah menengah. Walaupun jumlah tersebut sangat berbanding jauh dari Sibu, yang hanya memiliki 85 sekolah dasar dan 23 sekolah menengah. Meski kalah dari jumlah penduduk, tapi untuk luas wilayah, Sibu jauh lebih unggul. Satu dari 12 divisi administratif di Sarawak, Malaysia ini, luas wilayahnya mencapai 8,278,3 km persegi. Sudah meliputi tiga distrik di Sibu, yaitu distrik Sibu, Kanoit, dan Selangau. Ini membuat Sibu jadi divisi terbesar ketiga setelah divisi Kucing dan divisi Miri. Sibu terletak 60 km dari Laut Cina Selatan dan 151,9 km dari Kucing, ibu kota Sarawak. Sedangkan luas wilayah Banjarmasin hanya 98,46 km persegi. Itu sudah meliputi lima kecamatan dan 52 kelurahan. Secara geografis, Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Bari-Tokuala di sebelah utara dan barat. Kemudian di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara iklim, Sibu dan Banjarmasin sama-sama memiliki iklim hutan hujan tropis. Curah hujannya mencapai 3.200 mm. Begitu juga dengan Banjarmasin dengan iklim tropis, curah hujannya antara 2.400 hingga 3.500 mm. Hutan hujan tropis lumayan jadi sektor penopang perekonomian Sibu untuk skala kecil. Mereka menebang kayu dari hutan hujan tropis, tapi hanya untuk pengolahan kayu saja, tidak untuk diekspor kemanapun. Bisa dibilang, kayu tidak begitu membawa dampak bagi perekonomian. Untungnya ada minyak sawit dan lada yang jadi komoditas utama mereka. Selain itu, mereka juga mengembangkan pariwisata ekologi untuk menutupi kekurangan pendapatan wilayah. Tidak jauh berbeda dengan Banjarmasin. Seperti yang sebelumnya dibahas bahwa kehidupan masyarakat Banjarmasin ini sangat bergantung dengan sungai. Tapi perekonomian mereka tidak sepenuhnya ditopang dari sektor perairan ataupun perikanan, melainkan juga ditopang dari sektor pertanian. Sedangkan untuk sektor lainnya, Banjarmasin mengandalkan sektor perdagangan dan industri. Juga di sektor pariwisata dan perhotelan, bisnis kuliner juga sangat menguntungkan bagi perekonomian mereka. Salah satu tempat strategis di Banjarmasin yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Sungai Terapung, Menara Pandang, dan Patung Bekantan di tepi Sungai Martapura. Semua sektor tersebut berhasil membuat Banjarmasin meraih target pendapatan negara. Yang dihimpun dari Kalimantan Selatan saja untuk periode Mei 2022 tercatat sebesar 6,97 triliun rupiah, atau sekitar 65,62 persen dari target pemerintah provinsi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada periode yang sama di tahun 2021, yang mencapai 79,28 persen atau naik sekitar 3,08 triliun rupiah. Meski sangat bergantung dengan sungai, Banjarmasin juga punya potensi alam lain yang jadi penyumbang utama perekonomian Kalimantan Selatan. Yang pertama, di sektor tambang, investor Indonesia maupun internasional berlomba-lomba menanam saham di Banjarmasin, misal tambang batu bara, nikel, dan lainnya. Di sektor perkebunan, Banjarmasin punya lahan luas yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Sedangkan untuk sektor perekonomian lokal, Banjarmasin kaya akan sumber daya alam berupa ikan arwana untuk dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Sedangkan Sibu mengandalkan kayu dari hutan hujan tropis dan juga pertanian dan pengolahan minyak sawit juga lada. Selanjutnya, dari segi infrastruktur, Sibu memiliki dua pelabuhan yang membantu proses ekspor hasil pertanian dan tambang, yaitu pelabuhan Sibu yang menjadi sentra pengiriman kayu dan hasil pertanian. Jaraknya 113 km dari muara Sungai Rajang. Sedangkan pelabuhan Sungai Merah menjadi pusat pengiriman hasil tambang, jaraknya 116 km dari muara Sungai Rajang. Pelabuhan Sibu mampu menopang berat maksimum, yaitu gross tonnage sampai 10.000 ton, sedangkan pelabuhan Sungai Merah hanya 2.500 ton. Kedua pelabuhan ini tercatat sudah menghasilkan otoritas pelabuhan rajang atau RPA, mencapai 30,1 juta ringgit Malaysia di tahun 2012. Di sektor laut, Banjarmasin juga punya pelabuhan bernama Pelabuhan Trisakti. Pelabuhan terbesar di Kalimantan ini jadi sentra ekspor-impor barang, baik untuk antar pulau maupun antar negara. Di sektor darat, bis menjadi salah satu moda transportasi di Sibu. Mereka sudah punya dua terminal bis yang berlokasi di dekat Pelabuhan Sibu, dan satunya lagi di Jalan Pahlawan, kawasan Sungai Antu. Sebelumnya, tahun 2011 juga sudah dibuka Jalan Tol Sibu Tanjung Manis yang menghubungkan ke berbagai tempat di Sarawak. Di sektor udara, Sibu juga memiliki bandara yang dibangun tahun 1994. Bandara Sibu berhasil mengangkut penumpang sebanyak 831.772, dengan 14.672 penerbangan dan 735 metric ton kargo per tahun 2008. Sedangkan Banjarmasin, mereka punya Bandar Udara Syamsudin Nur. Bandara kelas internasional yang jaraknya 25 km dari kota Banjarmasin. Bandara ini awalnya dibangun di tahun 1944, namun terus mengalami perluasan hingga saat ini mampu menampung 10 juta penumpang per tahun, dengan luas terminal mencapai 77.569 meter persegi. Bersambung... Bersambung...